Pernyataan sikap bersatu tersebut dilaksanakan di restoran K2 samping Taman Makam Pahlawan, Jalan Gatot Subroto, km 5 bawah kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Turut hadir beberapa organisasi pers seperti Pers Indonesia, Sekretariat Bersama, Forum Pers Independen Indonesia, dan Serikat Pers Republik Indonesia. Dalam menyatakan sikap bersatu, sejumlah organisasi pers, pemilik media, dan wartawan geram, di mana fungsi dari Dewan Pers menjadi pelindung insan pers yang tercantum dengan Amanat Undang-Undang Poko Pers No. 40 tahun 1999, menjadi bergeser fungsinya. Hal tersebut menjadi polemik di sejumlah organisasi pers, pemilik media, dan wartawan. Jadi tidak ada bedanya, baik yang curah UKW, yang lalu UKW, usaha kita yang sudah terdata dan terfabrikasi di Dewan Pers, maupun yang lalu. Karena ini merupakan kebebasan kita bersama, dengan dibatasi dan dibatasi oleh undang-undang Poko maupun kondisi jurnalistik. Kira-kira kami semakin lupa. Bagat. Soli Hin, selaku ketua tim formatur Provinsi Kepulauan Riau, hasil membesek ber Pers Independen Indonesia mengatakan, terkait penerapan UKW dan verifikasi media, baik secara admin maupun faktual di Dewan Pers, tidak dibatasi dengan Undang-Undang Poko Pers No. 40 tahun 1999. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kepulauan Riau, Muhammad Kepulauan Riau,